Wah ini juara baru guys Juara baru 274811 Oke ini sudah di Typhoon Kim Kita langsung cek aja Top global CP nya Masih dipegang sama Avas ya Apple 70 Dengan job warrior Dengan total CP 274811 guys Dan kita lihat equipmentnya Sudah full Satu set ancien Attack Attack defense ya Dan Aksesorisnya dimain wheel guys Dan Braceletnya dia mengorbankan walaupun putih Tapi dia cari yang wheel ya Dengan total max HP nya Harusnya HP nya sih gila ya Oke ini statusnya ya Statusnya attack nya 54.000 Kemudian HP nya 645 Gue Kesorot kesini ya Karena dia build nya ke HP sama Attack ya Attack sama defense Dia fokusnya di atas sini Tapi di bawahnya juga sudah bagus guys Ini sudah hybrid Dan ini defense nya gila sih Oke ini dari server Apalagi Server Typhoon Kim Dengan Nick Avas Masih Sultan bertahan Anjay Sultan bertahan gak tuh Oke kita ke next server Let's go dah Oke guys Di next server ini dari server Berlin ya Dan setau gue di Berlin nih Banyak pemain Indo nya Salam ya buat pemain Berlin ya Dari Stachitus Oke kita langsung lihat ranking nya aja Dan disini top global CP nya masih level 57 Dengan job cleric Dengan Nick van PH Total CP 261 130 guys Kita intip equipment nya Satu set Ancien Oke Dan Senjatanya penetration ya Dan ini masih health dan critical damage Untuk aksesoris nya dia full wheel ya Kurang lebih Sama build nya kurang lebih dengan sebelumnya Oke Dan untuk bracelet nya Vingens Kita cek status nya guys Status nya hybrid dan critical resist 18k Total HP nya 631 Buset dah Gila Kalau main wheel ini gila gila HP nya ya Wheel HP kan ya Iya dong Max HP dan PPP juga beda Nambah lagi 10% Berapa itu HP nya Buset dah Oke ini dari server Berlin Dan kita ke next server guys Oke guys Jadi ini Next server Ada server minotaur ya Salah satu server yang penuh dengan kontroversial ya Kita langsung cek aja deh Untuk ranking nya Top global CP Wah Zilius masih belum bisa menyelip top global CP guys Aduh Gue sebenarnya Pegangan gue nih Zilius sih Andalan gue orang Indo nih guys Aduh Oke lah Ini gak tau si story ini Orang Indo apa bukan Gue gak tau ya Dan dia merupakan jadi top global CP Dengan levelnya masih 68 Dengan job arior ya Dengan total CP 255 284 Ayo Zilius kebut Slip Zilius tolong kasih tau ya Kasih tau Zilius ya Ayo lah guys Come on Oke kita lihat equipment nya ya Equipment nya SDN Dia fokus ke critical damage Dan aksesoris nya dia main resistance ya Dan ini opportunity Berhasilnya Oke Ini statusnya Statusnya untuk critical 14k Sudah top banget Serangan critical 26.000 Wadih Gila sih ini Damage critical sekali masuk Berapa ini Dan critical resist nya 13k ya Dan hp nya 661 Cuma attack nya masih rendah Mungkin karena dia fokus ke critical damage ya Oke Kita ke next server guys Oke Next server kita ada barnak Kita langsung cek aja guys Barnak ada Zutai Kayaknya Sultan lama ya Pemain lama ya Dia juara bertahan Dengan level masih 68 Dengan total CP 268401 ya Dan Ini Equipment nya Dua ancien Untuk senjata Dan Yang lain Masih SDN ultimate Aksesoris Sudah pasti ancien warrior Dan Ini kayaknya masih bisa diganti Seharusnya sih ya Untuk bersilet nya ya Mungkin dia kurang beruntung Atau apa Gue kurang ngerti ya Kita lihat statusnya Oke Ini cleric main statusnya Fokus di critical resist ya Critical resist 22.000 Ini kalau sudah 22.000 Critical kalian sih Seharusnya sih Susah banget keluar Atau nembusin dia ya Dengan HP aja Hampir 700.000 guys Bayangkan Bayangkan Dengan critical 14k Sudah mantap banget Oke Ini dari server Barnak Dari cleric Zutai ya Oke guys Next server ini Ada server lili ya Kita cek aja Oh ini kayaknya Sultan bertahan guys Atau juara bertahan ya Dengan Nick Bego Job warrior Dengan total CP 256037 ya Kita cek equipmentnya Dia satu Punya ancien warrior Weaponnya ya Tipe attack Dan yang lainnya Ultimate ya Dengan Aksesoris Pro ancien Kayaknya sih Dia masih belum tau Fokus kemana ya Resistance mungkin Dan bersiletnya Kurang satu Lagi plus 30 guys Aduh 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 Oke kita lihat statusnya Ini statusnya Hybrid ya Statusnya sih Hybrid ini buildnya Ada critical Ada penetration juga Yang lumayan tinggi Dan untuk Ini rata juga Serang critical Dan kekebalan criticalnya guys Oke ini dari Server lili ya Oke kita kembali Mengacak Tinggal 6 server lagi guys Tinggal 6 server lagi Dan ini server ke 6 Teramai Nah ini teramai Ini server yang kemarin Gue gak bisa kunjungi guys Semoga ini bisa gue kunjungi ya Oke guys Jadi Akhirnya gue bisa bikin karakter Di server teramai ya Dan teramai ini Katanya banyak pemain Indo juga guys Oke kita cek Siapa top global CP So ini Pemain baru ya Atau sultan baru guys Oke di teramai Ada nick Remil Dan CP nya juga lumayan tinggi Ini 268 918 Dengan job sorcerers ya Tim PK Indo kah? Waduh Buset Apakah gak tinggi Kalau begini caranya Satu set Merah semua guys Penetration Critical damage Dan health Dan ini opportunity Rata-rata Untuk aksesorisnya Dan ini opportunity Wah ini seharusnya gilan Seharusnya gilan nih criticalnya nih Hmm 18k 18k Jadi ini sudah mendekati 50% guys Seharusnya sih criticalnya Keluar terus ini Dan damage criticalnya 16k Dan critical resistnya 14k ya Oke guys Ini dari server teramai ya Dan akhirnya gue bisa berkunjung Kesini Di menang sama sultan Nicknya Remil ya Oke kalau begitu Kita ke next server guys Next Oke guys Jadi next server ini Ada server Sandworm ya Ini merupakan Salah satu server Roxy ya Kita cek aja disini Sandworm Dengan top global CPnya Dimiliki oleh Slayer Dengan Nick Cappuccino Ya Cappuccino Dengan total CP 265 631 guys Ini pemain baru Atau pemain lama guys Pemain baru guys Kalau kemarin Jay Faron ya Berarti digantikan oleh Sultan baru Cappuccino Oke Kita intip Equipmentnya guys Equipmentnya Dua Senjata Unchained ya Dengan build health Dan attack Dan SDN ultimate Kemudian aksesorisnya Opportunity Unchained warrior Oh masih ada battle Dan disini opportunity Kita lihat statusnya Status criticalnya Belum tembus 10k ya Tapi critical damage nya Sudah sampai 21k Walaupun gak sering-sering banget Critical Tapi sekali keluar nih Pedes banget nih Pedes banget sumpah Oke ini dari server sandworm Di Dengan pemain baru Sultan baru Cappuccino ya Oke Wellplay Wellplay Oke kita ke next server ya guys Oke guys Next server Ada server argenta Dan kita langsung leak aja Dengan Total Eh top global cp nya Masih dipegang oleh Kurobuki ya Dengan total cp 263 907 Level masih 69 Dengan job warrior Dengan full set Merah guys Mantap kali Istimewa sekali ya kan Dengan build stat Untuk equipment nya Rata-rata masih ke attack Dan Bukan masih ya Rata-rata masih Main ke attack Kemudian ini opportunity Full opportunity Oke Kita lihat statusnya Critical nya 16k Dengan critical damage 18k Wah hp nya nih loh 665 Oke Dengan critical resist 14k ya Dan penetration 11k ini rata-rata Dia pukulannya rata ya Hampir rata Penetration juga cukup tinggi Dan critical damage nya Sangat tinggi sekali 14k ya Oke ini dari server Argenta ya Kita ke next server guys Let's go dah Oke tinggal 3 server lagi guys Kita kembali mengacak-ngacaknya Ayo siapa lagi nih Next Ada Karahan Karahan guys Oke ini kita sudah di karahan Dan kita langsung cek aja guys Siapa top global cp nya Masih dipegang sama X-Athena ya Dengan total cp 260451 Dengan job Warrior ya Salah lagi nanti gue sebut Ini Ya warrior ya Dengan senjatanya Ancien 1 Dan yang lainnya SDN biasa padahal Tapi tipe attack Dia mainnya ke attack ya Dan untuk aksesorisnya Masih campur-campur Dan ini iron wall Kayaknya fokus ke iron wall ya Dan statusnya bener banget Dia hybrid Critical gede Penetration gede Dan critical resistnya Paling mencolok disini 18k ya Dengan hp nya Masih 649 Oke ini kayaknya build hybrid deh ya Oke guys Ini dari server Karahan ya Masih juara bertahan X-Athena guys Oke tinggal 2 server lagi guys Dan kita kembali Mengacak-ngacak Ngacak-ngacak-ngacak Dan yang terak Yang kedua Kailin Akhirnya Kailin keluar guys Oke guys Ini kita sudah di server Kailin ya Jadi di Kailin ini Kemarin menjadi top global CP ya Dari server Kailin Dengan nih Hamty Dumpty Dengan job sorcerersnya ya Dan kita lihat nih Apakah ada perubahan Atau masih bertahan ya guys Kita langsung cek aja Let's go dah Boom Masih hamty Dumpty Bahkan dia masih level 67 guys Dengan job sorcerersnya Dengan total CP 277 207 Ada peningkatan kah Dengan sebelumnya Harusnya iya ya Wuh Peningkatannya 30k lebih guys Ampun DJ 30k Oke kita lihat Equipmentnya Yang pastinya Full merah Dan ini Padahal buildnya Oh Buildnya masih Ke hybrid ya Masih belum fokus kemana Dan aksesorisnya Lebih mencolok ke Opportunity Dan ini ke Oh ini investigator Baru gue guys Apakah gue baru lihat ya Oke ini investigator ya Gue belum dapat Yang jelas Bracelet of tenacity Dan kita lihat Statusnya Statusnya sih hybrid Oh tagnya 50k HPnya 670 Oh critical resistnya Gede disini 17k Dan buildnya ini Critical gede Dan penetration gede ya Dan serang critical 14k Sudah Hmm T.O.P dah Oke Ini dari server Kaylin Dengan total CP 277 Dan 277 207 ya Dan dia masih Juara bertahan Di servernya guys Oke guys Ini kita ada Di server terakhir ya Yaitu Casius 3 Dan kita langsung Cek aja deh Dan di Casius 3 Ada top global CP nya itu Nick nitrogen Dengan job Clearic Level masih 60 Dan total CP 254 365 guys Kita lihat Equipment nya Dan Satu set SDN Ultimate Dan Untuk Aksesorisnya Ada Trata resistance Braceletnya Dia Magenta Opportunity Guys Dan kita lihat Build statusnya Untuk critical Penetration Masih Belum Tergolong Tinggi Dan Untuk critical Resistnya Gede banget 16k Dan ini Masih Susah banget Critical masuk Apa ya Mencolok ya Ini Kayaknya Buildnya Masih belum fokus Kemana guys Dan HP nya Masih 635 Apa Defense ya Defense nya Gede ya Oke Oke guys Ini dari Serper Casius 3 Masih Dipegang Dengan Nick Nitrogen JR Kita lihat deh Apa pemain baru Apa Sultan baru Guys Oke Casius Itu Ada RM Oh sebelumnya Ada RM 06 Berarti ada Sultan baru Guys Sultan baru Oke Banyak Selatan baru Ya guys Oke lah Itulah Dari Semua Serper Kita cek Dan kita Mulai Merecap Let's go Oke guys Ini kita Sudah Dapat Datanya Dan Kita Mencari Siapa Yang Menjadi Top Global CP Dari Semua Serper Kita Coba Lihat Kita Sendirikan Dulu Untuk Apa Namanya CP Kemudian Nanti Kita Lihat Siapa Yang Paling Tinggi Guys Tiga Kali Oke guys Inilah Dari total CP nya Kita Lihat Semoga Gue Gak Salah Lihat Kita Naikin Dulu Yang 260 260 260 260 270 270 260 260 260 260 26 26 26 26 26 Oke next Cari 27 Sudah ada 27 Guys 27 27 27 Ada lagi gak Gak ada guys 27 27 Seriusnya gak ada nih Bener gak ada ya 26 26 26 26 Semua 26 Gak ada yang selisih Wah ini juara baru guys Juara baru 27 4 8 1 1 Warrior Dari Super Taipun Kim Dengan Nick Afas Dengan total CP 27 8 1 1 Job Warrior Oke Kemarin Ada Hamty Damty Kita Lihat data Sebelumnya Wah ini Menarik Banget Sumpah Gue jadi tegang Gini Sumpah Gila Oke Ini data sebelumnya Top global CP Pada bulan Februari Dan ini top Global CP Yang baru Gue Recap Itu Kemarin Ada Kailin Hamty Damty Dengan 248 Kemudian Dia meningkat Menjadi Mana Serper Kailin 277 Oh Sebentar Hampir Salah Hampir Keliru Guys Hampir Keliru Sorry Sorry Guys Buset Tidak Bisa Dikalahkan Ternyata Guys Tidak Bisa Dikalahkan Serper Kailin Dengan Nick Hamty Damty Wah Selamat Selamat Hamty Damty Menjadi Top Masih Juara Pertahan Top Global CP Dengan Total CP 277 207 Guys Oke Guys Jadi Inilah Juara Pertahan Kita Si Hamty Damty Di Serper Kailin Dengan Job Sorcerers Gue Hampir Salah Nge-recap Saudara-saudara Hampir Saja Tergeser Gue Kira Si Hamty Damty Oke Jadi Top Global CP Masih Dipegang Si Hamty Damty Dan Yang Menarik Dari Sini Banyak Sultan Baru Dan Banyak Juga Yang Masih Sultan Bertahan Jadi Dia Masih Juara Bertahan Dan Yang Menarik Di server Aisyah Ini Ada Job Baru Untuk Top Global CP Akademik Unik Oke Guys Video kalian Sampai Sini Sini Sengit Untuk Top Global CP Dan Oke Jika kalian Suka Video ini Jangan lupa Klik Tombol Like Dan Jika kalian Ingin Support Channel Baby Step Game Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Share Oke Terima kasih Saya Salam Gamer Jangan lupa